Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bersyukur kita ucapkan kepada Allah s.w.t yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah s.w.t kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini nah anak didik kami kelas 9C kemarin terakhir perkembang biakan tumbuhan lumut cuman belum tuntas ya kemarinnya kita bahas nah jadi apa namanya jadi tumbuhan lumut ini itu juga berkembang biak dengan secara vegetatif maupun generatif begitu ya nah jadi secara generatifnya ya artinya disini ya secara generatifnya yaitu terjadi ketemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina nah jadi jadi apa namanya tumbuhan lumut ini ya itu berkembang biak ya itu dengan spora nah dia ada namanya spora ya nah spora inilah yang nantinya yang nantinya berkembang yang nantinya berkembang menjadi apa menjadinya tumbuhan lumut yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina begitu ya nah jadi disini untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di siklus hidupnya begitu ya nah kita lihat disini bahwasannya tumbuhan lumut itu itu kan memiliki yang namanya kotak spora ini kotak spora nah kemudian kotak spora ini akan mengalami yang namanya pembelahan ceramiosis nah kemudian membentuk apa spora nah spora inilah yang akan nanti tumbuh menjadi protonema nah protonema itu kemudian akan tumbuh menjadi apa tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina begitu ya nah jadi disini spora ini ya spora ini itu akan tumbuh ya menjadi tumbuhan lumut yang memiliki anteridium nah jadi berkembang biak dia apa namanya tumbuh dia bukan berkembang biak ya tapi tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang memiliki anteridium ya kemudian memiliki apa archegonium begitu ya archegonium nah jadi dalam apa namanya dalam archegonium ini itu terdapat ovum kemudian dalam anteridium itu terdapat apa sel sperma begitu ya nah nah jadi ketika bertemu ya ketika terjadi fertilisasi pada saat musim hujan sel sperma berenang ke archegonium jadi sel sperma ya berenang ke archegonium sehingga terbentuklah zigot nah zigot nah zigot ini disini dia kemudian zigot inilah yang nanti akan berkembang ya menjadi spora ya spora tumbuhan lumut yang memiliki yang muda ya sporofit muda artinya dia memiliki spora begitu ya nah jadi ini spora ini ya kemudian akan menghasilkan yang namanya ini kotak spora begitu dia jadi akan kembali lagi seperti utamanya ya yaitu tumbuhan lumut yang memiliki kotak spora yang di dalamnya terdapat spora begitu ya nah jadi demikianlah siklus hidup tumbuhan lumut nah ya demikianlah siklus hidup tumbuhan lumut begitu nah itu yang itu yang dinamakan dengan perkembang biakan secara generatif artinya terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sedangkan tumbuhan lumut yang mengalami perkembang biakan vegetatif artinya apa ya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu melalui kuncup atau gemai namanya ya dan melakukan apa fragmentasi fragmentasi itu artinya pembelahan ini fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuh sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru begitu ya ya lumut itu melepaskan sebagian tubuhnya ya kemudian dia tumbuh menjadi individu baru begitu ya oke nah kemudian ada namanya teknologi perkembang biakan pada tumbuhan nah jadi tadi apa namanya ya sudah kita bahas ya jadi untuk tumbuhan tumbuhan itu kan ada namanya tumbuhan berbiji ya biji terbuka biji tertutup kemudian tumbuhan lumut dan tumbuhan paku kemarin nah jadi dari yang sudah kita bahas tentunya ada yang mengalami perkembang biakan secara vegetatif dan ada juga yang mengalami perkembang biakan secara generatif begitu ya dan ada yang juga mengalami perkembang biakan secara vegetatif dan generatif begitu jadi dua-duanya bisa ya bisa mengalami perkembang biakan secara vegetatif dan bisa mengalami perkembang biakan secara generatif nah untuk teknologi perkembang biakan pada tumbuhan ya itu apa namanya merupakan teknik vegetatif nah jadi disini tidak apa namanya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina begitu tetapi disini ya vegetatif itu ya dengan cara buatan nah sama seperti misalkan yang awal kita bahas bahwasannya seperti mencangkok begitu ya mencangkok jadi mencangkok itu kan merupakan vegetatif buatan begitu itu merupakan salah satu teknik untuk bisa mendapatkan apa mendapatkan akar tanaman ya tumbuhan baru kan begitu nah jadi itu merupakan salah satu teknik vegetatif buatan begitu ya nah untuk teknologi perkembang biakan pada tumbuhan nah ini ini ada beberapa cara ya yang terakhir yang pertama ada namanya hidroponik nah hidroponik itu merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral air dan tanpa menggunakan tanah nah jadi disini tanpa menggunakan tanah jadi tumbuhan itu ditanam ya ke suatu wadah ya kan yang diisi dengan larutan nutrisi dan mineral begitu jadi di air begitu jadi disini tanpa menggunakan air eh tanpa menggunakan tanah bukan tanpa menggunakan air tapi tanpa menggunakan tanah nah jadi tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika tomat timun terong dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi ya dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi jadi apa namanya ini tanamannya ini ditanam ke wadah yang berisi nutrisi begitu ya atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air misalnya kerikil arang sekam spons serbuk kayu dan lain sebagainya nah bisa juga ya ditambahkan dengan apa namanya ditambahkan ke dalam wadah tersebut ya itu medium yang tak larut dalam air contohnya misalkan kerikil ya kerikil ya kemudian arang spons serbuk kayu itu untuk apa misalkan untuk misalkan memperkokoh posisi tanamannya begitu itu bisa ditambahkan ya bisa ditambahkan ke dalam apa ke dalam wadah yang berisi apa yang berisi nutrisi tersebut begitu ya ilmuwan menemukan bahwasannya tumbuhan dapat menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlalu dalam air jadi tumbuhan tersebut yang ditanam tersebut dia dapat menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlalu dalam air jadi tumbuhan tersebut dapat menyerap nutrisi begitu ya nah ini merupakan salah satu teknologi perkembang biakan pada tumbuhan yang kedua ada namanya vertikultur vertikultur ini adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman jadi disini ada apa namanya teknik vertikultur yaitu teknik penanaman secara bertingkat begitu ya teknik penanaman secara bertingkat nah tujuannya apa tujuannya untuk menghemat lahan begitu ya nah misalkan di daerah perkotaan kan begitu kan daerahnya kan tidak luas begitu nah jadi kita menanam tanaman tersebut dengan teknik vertikultur nah vertikultur itu dengan cara membuat instalasi bertingkat gitu nah jadi selain jumlah tanaman ya kan meningkatkan jumlah tanaman juga menghemat lahan begitu ya nah kemudian yang terakhir yaitu kultur jaringan kultur jaringan tumbuhan gitu ya nah kultur jaringan tumbuhan itu yaitu metode ya metode metode perbanyakan tumbuhan seperti itu ya metode perbanyakan tumbuhan nah nah jadi itulah ya metode 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 vertikultur adalah metode perbanyakan tumbuhan mungkin sebagian sudah pernah lihat ya bahwasannya apa namanya kalau misalkan kita mengambil satu bagian tumbuhan begitu kan satu kelompok sel atau misalkan jaringan atau organ begitu nah kalau misalkan kita ambil misalkan sebagian lalu kita pindahkan ke wadah tertentu nah jadi nanti tumbuhan tersebut bisa tumbuh begitu bisa tumbuh nah bisa tumbuh kan begitu bisa tumbuh karena di dalam wadah tersebut begitu nah itu merupakan salah satu teknik kultur jaringan tetapi disini dalam wadah tersebut harus sudah ditambahkan zat nutrisi begitu ya harus sudah ditambahkan zat nutrisi dan juga zat pengatur hormon begitu kalau misalkan tidak kita tambahkan zat pengatur hormon otomatis tidak bisa tumbuh kan begitu nah jadi harus ditambahkan dengan zat pengatur hormon atau pengatur nutrisi ya begitu ya nah jadi tumbuhan tersebut nantinya yang setelah ditambahkan dengan apa namanya ditambahkan dengan zat pengatur hormon tersebut dia akan berkembang ya memiliki akar batang dan daun ya memiliki akar batang dan daun nah jadi tumbuhan yang dikembang biakkan dengan metode ini itu memerlukan perlakuan khusus ya agar dapat tumbuh dan berkembang biak oke apa namanya mungkin itu saja lah ya untuk pertemuan kita hari ini ya karena waktu kita sudah habis ya nah jadi untuk pertemuan berikutnya ya itu akan kita masuk akan masuk kepada membiarkan pada hewan begitu ya nah demikian apa teman kita hari ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati